Keluarga Indonesia bahagia Selamat datang dalam program Keluarga Indonesia Bahagia Serial pengajaran Dr. Jarod Wijanarko Selamat menyaksikan Keluarga itu bahagia apa tidak wah Tidak semudah yang kita bicarakan Terutama hari ini, pagi ini kita berbicara mengenai parenting Bagaimana parenting di era-era seperti ini Yaitu era yang disebut era digital Ada apa dengan era digital, ada banyak hal Misalnya era ini berubahnya luar biasa cepatnya Dan perubahan ini tidak hanya membuat beberapa jenis industri tutup Saya beberapa tahun lalu pernah menjadi produser film animasi full 3D Dengan harapan nanti DVD-nya dijual Saya bikin 26 episode, 5 episode laku Berikutnya lagi yang jual saja tokonya dan tutup semuanya Jadi kalau sekarang beli laptop Lu buat masukin DVD-nya saja dengan tempatnya Tempatnya saja tidak disediakan Bagaimana mau dijual warangnya Jadi perubahannya terlalu cepat Saya berpikir ini masih bisa 5 tahun ke depan Baru jalan 2 tahun berhenti Perubahannya membuat banyak orang Yang miskin jadi kaya, banyak Yang kaya jadi miskin juga banyak Nah perubahan ini sampai ke keluarga Kenapa? Karena yang namanya gadget ini membuat anak-anak akrab Sekali dengannya Lalu perubahan itu sebenarnya kalau saya mau gambarkan Itu sudah dinebuatkan di dalam 2 Timotius pasal 3 Ayat 1 sampai 2 Ini ditulis ribuan tahun yang lalu Berkata di masa yang akan datang Itulah sekarang ini Akan datang masa yang sukar Kenapa? Karena orang egois Tidak peduli orang tua Tidak hormat Tidak taat Peduli agama dan seterusnya Kenapa masa yang sukar? Saya soroti soal masa yang sukar saja Kenapa sekarang ini dalam keluarga Boleh dikatakan seperti masa yang sukar? Karena kalau saya ini umurnya 55 tahun Maka saya ini baby boomer Dalam ilmu generasi Sebelum abad 13 generasi agraris Abad 13 generasi industri Abad 17 generasi teknologi Butuh 3-4 abad untuk ganti generasi Jadi kalau saya baby boomer Bapak saya baby boomer Kakek saya baby boomer Kakek saya berbicara Saya nyambung Tapi kalau ada perhatikan nomor angka-angka disini Kalau umurnya 55 tahun Maka itu baby boomer Tapi anaknya Coba ditayangkan kembali Maka kalau bapaknya baby boomer Anaknya bukan X Dalam ilmu generasi Boleh ditayangkan kembali Jadi kalau bapaknya baby boomer Maka anaknya bukan X Anaknya Y Kalau bapaknya X Orang tuanya bukan Y Anaknya Z Artinya apa Dalam keluarga Dua generasi tinggal dalam satu rumah Jadi orang tua dan anak Saya dan kakek saya aja satu generasi Tapi saudara dan anak saudara Itu bukan beda loh Lompat generasi Padahal Yang namanya beda generasi Itu beda cara hidup Beda perbagian Beda komunikasi Beda mengeluarkan isi hati Ibu suaminya pasti sama-sama X atau baby boomer Sungkan Ibu masak Masakannya gak enak Bapaknya diem aja Kenapa? Emang dia gak biasa mengeluarkan isi hati Coba anaknya Gak enak Itu dia berani mengeluarkan isi hati Itu beda generasi beda Beda generasi beda perilaku Misalnya Anak sekarang lebih pinter Saya hormat orang tua muda Karena saya punya pengalaman Bapak saya hebat Pak E, Pak E Mobil saya mainan saya rusak Wah goreng leh Tak dandani Bawa sini tak betulin Bapak pinter Itu pengalaman saya Gimana pengalaman anak-anak sekarang? Nah beda Bapak ibu hp-nya ngeheng Bermasalah Keblok Cari anaknya Anak-anak hp mamah bermasalah Oh tenang ma Tenang Udah ma Gimana caranya nak? Susah jelasinya Kalau udah masalah hubungi aku Jadi Sekarang ini Anak-anak punya pengalaman Bahwa papa mamahnya itu Sisa-sisa dinosaurus Yang masih hidup Jadi hormat orang tua Mungkin agak susah Karena orang tua lebih pinter Ibu bapak yang umumnya 50 tahun Sudah lahir di Surabaya Dan tinggal di Surabaya selama 50 tahun Tapi sama anak 6-7 tahun Kalah tau jalan Anaknya lebih pinter tau jalan Bapak ibu masih nyasar Ah anak gak ada yang nyasar sekarang Mah kita ke cafe ini yuk Dimana tempatnya? Pegang setir Aku bilang kiri kanan Nyampe Jadi anak lebih pinter Saya dulu dibawa anak saya Saya dulu dibawa bapak saya ke Jakarta Lih Oh juhatuh sekarang bapak Kok ingin kok hilang? Nah bapak ibu Kalau ke Singapura Ke Hongkong Ke London Pergi kemana-mana Jangan jauh-jauh sama anak Nanti bapak ibu hilang Ini generasi sekarang ini Generasi yang dengan gadgetnya itu Dia connect ke sistem transportasi Di negara itu Gitu Nak kita naik apa ke cafe itu? Naik taksi mahal pak Naik MRT aja Nomor Kita bus dulu Nyambung MRT Bus nomor berapa? Nomor sekian Kok tau? Nih Nanti lama nak Tiga menit lagi Kok tau? Nih Semuanya disini Makanya kalau om-om Turun dari mobil mewah Nanya alamat sama remaja Remajanya bilang Om Tanya sama hp-nya aja Beda generasi Untuk sekarang itu Anak-anak lebih pinter Apalagi ya Perubahannya Anak sekarang Multitalent Multitasking Mereka biasa pakai Instagram Whatsapp Berbagai aplikasi Running sekaligus Itu adalah terapi Buat si otak Menjadi bisa Beberapa hal sekaligus Maka mereka bisa Dengerin ceramah 12 tahun kebawah Sambil bikin PN Matematika Ceramanya di tes Nilainya 90 Ibu bapak umurnya 40 tahun ke atas Dengerin Enggak ngerti-ngerti juga Jadi mereka tuh Bisa dua hal sekaligus Tiga hal sekaligus Nah kalau belajar TV-nya dimatikan Enggak perlu Kenapa? Dia bisa sambil Denger TV Dengerin musik Bikin Matematika Nah saya tuh Enggak bisa pak Beda generasi Komputer jadul Enggak bisa dibandingkan Kalau beda generasi Anak sekarang Multitalent Multitasking Apalagi dengan Anak-anak sekarang Yang ditakuti juga Berbeda Anak sekarang ini Apa yang ditakuti Kalau saya dulu Saya takut setan Takut gendruw Takut tuyul Maka kalau sekarang Beda Kalau saya dulu Takut gelap Anak sekarang Nggak takut setan Anak sekarang Nggak takut gelap Anak sekarang Apa? Anak sekarang Takut nggak ada sinyal Takut lobet Nah yang ditakuti Beda Ini mungkin ada yang cucu Kali ya Bapak cucunya 5-6 tahun Pergi ke mall Eh nak Jangan disitu Disitu gelap Tapi sinyalnya kuat Jadi mereka Nggak takut gelap Beda Yang ditakuti Berbeda Nah di zaman Seperti ini Apa yang harus kita Lakukan Apa yang harus kita Sampaikan kepada mereka Dalam Efesos Pasal 6 Ayat 4 Kita baca bersama-sama Satu Dua Tiga Dan kamu bapak-bapak Jangan bangkitkan Amarah di dalam hati Anak-anakmu Tapi didiklah mereka Dalam ajaran Dan nasihat Tuhan Di era yang sangat digital ini Anak lebih tahu Banyak hal Daripada orang tuanya Kita harus punya sesuatu Yang mereka hormati Yang tidak ada di Google Apa yang nggak ada pak Semuanya ada Pengalaman dengan Tuhan Nggak ada Gimana ngusir setan Nggak ada Tuhan ada Tuhan hidup Nggak ada Mujijat nggak ada Jadi kita harus Memberikan mereka Sesuatu yang Anak akan hormati Maka yang paling penting Adalah tadi Efesos katakan Didiklah mereka Dalam ajaran Dan nasihat Tuhan Maksudnya apa Berikan mereka Pengalaman Kenal dengan Tuhan Kita punya duit Anak minta sesuatu Kamu berdoa dulu ya nak Nanti papa tahu Kalau doa kamu dijawab Ya itu ya Dia minta mainan Minta apa Kebutuhan Langsung berikan Keinginan tunda Nanti anak lama-lama Kadang mikir Papa mama nih kerjain Udah punya duit aja Tapi kita suruh doa Nggak begitu nak Nggak kok Mama income rata-rata Misalnya 20 juta 10 juta Kamu ada kebutuhan ini Eh bulan ini naik loh Itu jawaban buat kamu Orang tua pun Orang tua pun kadang bisa Punya pengalaman Waktu anaknya doa Tuhan jawab loh Bapak ibu sendiri Berdoa Nggak dijawab-jawab Sering begitu loh Tuhan jawab doa Anak-anak Karena dia tulus sekali Tapi dia punya pengalaman Bukan hanya Tuhan tahu Pengalaman dengan Tuhan Itu sesuatu yang masih Dihargai oleh anak-anak Zaman sekarang Dan itu tidak ada Di google sana Kenapa kita harus Sampaikan kepada mereka Pengalaman dengan Tuhan Karena dunia sekarang Terlalu liar Dunia sekarang Terlalu jahat Dalam gadget yang mereka pegang Kita nggak tahu Ada apa saja Maka gimana caranya Jangan nonton ini Nonton itu Aduh susah sekali Tapi kalau ada Tuhan Di hati mereka Itu akan lebih mudah Maka itu kita akan Memberikan kepada mereka Yang terbaik Yaitu adalah Bergaul dengan Tuhan Pengalaman dengan Tuhan Dunia berubah Semuanya berubah Enggak ada yang tidak berubah Maka keluarga Butuh nilai-nilai Yang tidak berubah Apa yang tidak berubah Yang tidak berubah Adalah firman Tuhan Kalau anak kita lahir baru Begitu dua tahun Bisa berbicara Ajak dia lahir baru Kan belum ngerti pak Dengan lidah orang Mengaku dibenarkan Dengan hati orang percaya Anak dua tahun Belum ngerti Tapi hatinya Bisa merasakan Tuhan Nanti umurnya bertambah Pengertiannya ditambahkan Tapi menerimanya duluan Menerima Yesus sebagai Tuhan Duluan dia menerima Supaya apa? Supaya di anak kita yang generasi Mau X, Y, Z, Alpha Ada roh kudus Di hati kita ada roh kudus Roh kudus ini ada Sejak zaman penciptaan kejadian Masih akan ada Sampai di akhir zaman nanti Boleh beda generasi Kalau rohnya sama Itu ikatan terkuat Bikin tempat tangan bagi Tuhan Haleluya Nah karena itu kita akan membaca Satu kudus ini Kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Di dalam relasi dengan Tuhan Keluarga antar generasi Disatukan secara ilahi Di dalam roh dan firman Yang tidak berubah Dari generasi ke generasi Dalam era digital ini Maka Antar generasi Ada jembatan Maliaki itu perjanjian lama Ada 400 tahun Masa sunyi Dimana waktu itu Sebenarnya bangsa Israel Diaspora ke seluruh dunia Lalu perjanjian baru Itu ada generasi yang berbeda Maliaki ke belakang Semua ditulis dalam bahasa Ibrani Matius ke depan Semuanya ditulis dalam bahasa Ibrani Beda Bukan beda Lompat generasi Beda bahasa Dan tidak kebetulan menurut saya Akhir dari perjanjian lama Ada sebuah ayat Untuk antar generasi Apa itu? Perjanjian lama terakhir Maliaki adalah pasal terakhir Di ayatnya yang terakhir Maliaki 4 dan 6 Maka ia akan membuat hati Bapak Kembali kepada anak-anaknya Dan anak-anak kepada Bapak-Bapaknya Supaya jangan aku memukul bumi Sehingga musnah Let's I come and smite the earth with a curse Supaya jangan aku datang pukul tanah Dengan kutuk Terkutuklah tanah Sehingga susah cari makan Nah Hati Bapak sama anak-anak sama Bapak Itu apa? Artinya relasi hati Jadi gap generasi ini Harus dijembatani dengan relasi hati Apa itu relasi hati? Bagaimana cara membuat relasi hati? Kita akan pelajari dalam kali ini Hati siapa? Hati ayah atau hati ibu? Maka hati dua-duanya Sebentar saya muntur dulu sebentar Ya Hati ayah Hati ibu Relasi hati ini hati siapa? Maka Saya berikan tadi gambar Hati ayah Hati ibu Pengasuhan bersama Kenapa pengasuhan bersama? Ayatnya Hai Bapak-Bapak Tapi sebenarnya juga untuk ibu-ibu Jadi dalam mendidik anak Itu perlu pengasuhan bersama Kenapa? Manusia lahir Oek Satu jenis kelamin Ada disini Oh kenapa anak saya? Oek gitu Pak Jadi laki-laki kanan perempuan Pak Enggak ada Tapi Yang laki-laki itu Ada potensi produksi hormon Baik testosteron maupun estrogen Kalau salah didik Eh nak Kamu ngalah sama adik Adik kamu perempuan loh Ngalah sama kakak Kak kamu itu perempuan Si kelamin laki-laki ini berkata Ah enggak enak jadi laki-laki ya Enakan jadi perempuan Gambar diri yang rusak Mempengaruhi hormonal Hormonal Mempengaruhi perilaku Perilaku terus-menerus Jadi karakter Atau jadi DNA Seorang LGBT Diambil DNA-nya Berbeda DNA-nya Dengan orang normal Lalu pakar berkata Mereka bukan dosa kok DNA Tunggu dulu Kalau semua bayi lahir Diambil DNA-nya 15 tahun kemudian Dia menjadi LGBT DNA saat LGBT Sama saat lahir Sama enggak? Menurut saya sudah mutan Mutasi genetik Kenapa mutasi genetik? Karena Kebingungan figur Karena enggak ada figur Atau malah kesalahan figur Si kelamin laki-laki menyesal sebagai laki-laki Karena benci bapaknya Atau selalu dibandingkan dengan perempuan Akhirnya menyesal sebagai perempuan Ratusan tahun lalu Belasan tahun lalu Belum era-era seperti sekarang ini Dimana benci muncul Kedoprak Lodruk Bayang Dimana seseorang Memainkan peran Penghayatan terus-menerus Dalam jangka panjang Disitulah muncul Apakah dia lahir banci? Banci enggak melahirkan banci Seseorang lahir dari orang normal Homo enggak bisa punya anak Dia lahir dari orang normal DNA normal Tapi DNA bisa berubah Maka supaya itu tidak terjadi Kalau sudah terjadi Kita harus menerima mereka Kita harus mengasihi mereka Tapi kita Tidak setuju dengan perbuatannya Karena perbuatannya bisa disembuhkan Nah tapi yang penting sekarang ini Bagaimana supaya itu tidak terjadi Maka pastikan saja anak cucu kita Dapat figur ayah dan ibu Figur ayah ibu ini penting untuk jiwanya Tapi kali ini saya mau arahkan juga penting Untuk otaknya Ada neurolog namanya Ned Herman Yang banyak mengajarkan mengenai keseimbangan otak Atau Gerard Edelman Pemenang Nobel Yang mengajarkan otak maksimal Otak maksimal Kalau otaknya imbang Imbang itu Anak TK belajar menitipapan Semua olahraga keseimbangan Menyeimbangkan otak Anak SD Akskating Atau anak sepeda Jangan khawatir Jangan overprotective Nanti jatuh Mereka tidak akan mati karena jatuh Dari sepeda Dari lari Aduh dia ini Perasaannya enggak ada Oke latihan melukis Atau seni Menaikkan otak kanan Tapi juga ternyata Keseimbangan figur Dekat bapaknya Otak kiri bagus Dekat ibunya Otak kanan bagus Jadi perlu imbang Ayah dan ibu Oke Nah Supaya imbang Maka orang tua Suami istri Harus bersama-sama Ya Dalam mendidik anaknya Saya akan berikan cerita Anak saya pertama ini IQ Di bawah 120 Jadi di Indonesia Tidak bisa ikut akselerasi Standar 120 Di bawah ke Amerika Mungkin 5% penduduk bisa ikut Bawah ke Australia mungkin 4% Bawah ke Jerman mungkin 6% 8% Indonesia 10% bisa ikut Indonesia ini pinter-pinter Maka 12 tahun terakhir Yang namanya Olimpiade Matematika Fisika Kimia Biologi Robotik Indonesia selalu sabut Emas terbanyak di muka bumi ini Boleh tepuk tangan Boleh Indonesia ini Pinternya luar biasa Pinter maling Pinter nyolong Pinter korupsi Laki-laki Amerika Selingkuh 6 bulan ketahuan Tapi laki-laki Indonesia selingkuh Hasil selingkuhnya SMP Baru ketahuan Karena pinter main drama Pinter pura-pura Pinter Jadi kalau soal IQ Indonesia itu tinggi loh Kita sejajar dengan Jerman Kita di bawah Yahudi Kita Taiwan Sarsar sama Jadi anak saya aja Itu tidak termasuk pinter Di Indonesia Karena di bawah 120 Tapi anak yang IQ Di bawah 120 ini Dari kelas 1 SD Sampai 3 SMP Selalu renggengi 1 3 SMP menang Asian Scholarship Pemerintah Singapura Kumpulkan 100 orang pandai Setiap tahun dari Asia Untuk nanti Di akan masa depan Singapura punya harapan Berapa puluh tahun ke depan Dia punya penduduk baru Yang kumpulan orang-orang pandai Yang diamati perilakunya Sejak SMP Begitu bagus Kasih warga negara Bagus Kasih warga negara Nah dalam komunitas 100 orang pandai itu Anak saya selalu masuk A star 10 besarnya Itu yang perempuan Sehingga akhirnya waktu junior college-nya Dapat lagi dari Raffles Institution Biasiswa lagi Perpanjang lagi 2 tahun Di Raffles Masuk 10 besar lagi NTUNUS Kasih pilihan Mau jurusan apa saja Di negara ini Kamu gratis Masuk Sepukulah bagus lagi Sejak kelas S3 SMP itu Setiap bulan Dikasih 1.200 dolar Untuk uang sakunya Dikasih lagi Apartemennya gratis Kenapa Kalau pinter Banyak hal yang bisa didapatkan Lalu selama di Singapura Dia exchange Afrika Jerman Dia enggak tahu Berapa negara Dia kunjungi Dengan biaya pemerintah Singapura Dan sekarang tadi gambarnya Itu sudah lulus Sekarang sudah bekerja Saya sempat terheran-heran Dengan prestasi dia Wow Anak saya IQ Enggak tinggi-tinggi Tapi prestasi luar biasa Ketika saya baca bukunya Ned Herman Gerard Edelman Oh otaknya imbang Kenapa? Kiri kanan imbang Kenapa kiri kanan imbang? Karena dia anak pertama Apa hubungannya? Karena bapaknya lagi senang Sama anaknya Anak pertama itu Bapak lagi senang-senang Sama anaknya Apa buktinya? Pulang ke rumah Buka album keluarga Anak pertama fotonya banyak Pulang tahun pertama Kedua, ketiga, keempat Ada fotonya Mandi, merangka Ada fotonya Kenapa? Anak pertama Buat apa lagi senang Buat sama anaknya Wah bener Siapa remaja disini Anak nomor tiga, nomor tiga, nomor empat Pulang cari fotomu Waktu kecil Enggak ada Karena bapaknya sudah Hanyut di pelayanan Hanyut di bisnis Hanyut di sosial Hanyut kemana Enggak tahu Tapi anak pertama Itu cukup banyak yang dewasa Tahu kapan bangun Kapan tidur Kapan les Kapan enggak Penuh diatur lagi Kenapa? Otaknya imbang Itu kisah anak pertama Oke kita lanjutkan ceritanya Karena anak saya bukan satu Ya tiga Istri satu Jangan dibalik Oke Nah Ini Saya buntur sebentar Ini bukan anak saya Tapi ilustrasi anak saya Anak saya nomor dua Waktu kelas satu SD Enggak naik kelas Karena dipanggil Enggak noleh Enggak ada kontak mata Kenapa? Karena game Adiktif Main game sampai jam 2 pagi Dipanggil Enggak noleh Bangun tidur Dibangunin Enggak bangun Bawa ke kamar mandi Dimandiin Sambil dimandiin Dipegangin Kalau enggak dipegangin Roboh masih tidur Aduh Akhirnya kami ke sekolah Minta tolong dah Enggak bisa dipikirin Anak pajarut Enggak naik kelas Bisa enggak Tesnya lisan Enggak naik itu kan Karena bodoh Dia mungkin tidak bodoh Tapi hanya enggak mau nulis Memang dia enggak mau nulis Jadi kalau sekolah itu Diem aja begitu Ulangan Ibu kota Indonesia Kosong Ben Apa kamu enggak tahu Ibu kota Indonesia itu Jakarta Diem aja Kalau ditanya itu enggak jawab Ajak makan Ajak renang Baik-baik Ajak makan Ajak makan Sedia suka makan Kenapa kamu tahu Ibu kota Indonesia Tahu Kenapa enggak dijawab Kenapa enggak dijawab Ya kamu harus jawab Karena itu ujian Dia diem aja Sekolah itu Biar kamu pinter Nah yang penting saya pinter Tapi kalau kamu enggak tulis Bukuru tidak tahu Kalau kamu tahu Itu anak ulangan 3,04,5 Wajahnya penuh damai Sejahtera Makan enak Tidur pulas Saya yang gelisah kan Ben Kamu anak apa-apa Lagi-lagi satu-satunya Nilai 3,04 Kalau besar mau jadi apa Dengan senyum dia menjawab Mau jadi pendeta apa Dia rajin sekolah minggu Rajin sekolah minggu Tapi PR gak dikerjain Singkat cerita Kami pergi counseling Jadi saya ini Hamba Tuhan Penulis buku keluarga Yang rajin jadi pasien Bahkan 3,4 tahun lalu pun Saya masih jadi pasien Untuk anak yang ketiga Jadi Anak saya pokoknya 6 tahun 12 tahun 17 tahun Itu periode Test assessment Boleh kadang temperamen dasar Kadang DISC Kadang foto karakter Untuk apa Soalnya saya tahu betul Mereka itu kayak apa Dan sampai tahap dimana Jadi Saya ini orang yang rajin Counseling sebagai pasien Tapi dengan begitu Kami bisa mengerti benar Detail pertumbuhan anak Nah singkat cerita Dari hasil pertemuan itu Anak saya nomor 2 itu Otaknya enggak imbang Dia pinter Tapi tidak mau nulis Gagal fokus Enggak bisa konsentrasi Di sekolah ngalamun Karena game Betul Tapi ada akarnya Akarnya adalah Di ruang jiwanya Istri saya ibu yang jauh Saya terlalu deket Dia pakai baju kayak saya Pakai sepatu kayak saya Berjalan kayak saya Pengen jadi pendeta kayak saya Berlebihan tidak boleh Minum vitamin bagus enggak Minumlah 5 liter sehari Matilah kau Jadi Anak butuh bapak Betul Tapi butuh ibu juga Ketika anak tanpa figur bapak Bisa Perubahan perilaku Kesalahan perilaku Bahkan bisa masuk Ya yang aneh-aneh tadi saya sebut Tapi sama juga Kalau anak enggak ada ibunya Di ruang jiwanya Gimana cara masuk ruang jiwanya Hanya satu jalan Lewat interaksi Jadi ketika akhirnya Singkat cerita Istri saya yang dekat Seperti anak saya Maka anak saya Nomor dua Yang tadinya hampir enggak naik kelas Gambarnya belum Itu sekarang dia menjadi Mundur dulu sebentar Satu lagi Dia menang Asian Scholarship Malah justru Waktu kelas dua SMP Jadi hampir enggak naik kelas Di kelas satu SD Enam tahun kemudian Ini perjuangan Panjang Kalau diseminarkan bisa retret Skem enam sesi Karena ini enam tahun Tapi singkat cerita saja Akhirnya dia menjadi Juara satu Dengan umur yang lebih muda Daripada kakaknya Lalu setelah dia dua tahun Di Singapura masuk Estar Disambung lagi dua tahun Singkat cerita empat tahun Maka setelah empat tahun Itu kelulusannya Dari junior college Itu juga mengalahkan kakaknya Karena dia lulus Dengan total semuanya 98,6 Jadi Seratus itu Tinggal hanya Satu yang tidak seratus Iya kalau menemukan tangan boleh Haleluya Jadi Anak pinter Itu enggak turun dari langit Jadi kalau Anak saya pernah ada yang Hampir enggak naik kelas Dipanggil enggak noleng Enggak ada kontak mata Aduh itu lembah air mata Itu itu pergumulan Tapi tidak ada yang Tidak bisa diselesaikan Dalam nama Tuhan Ya Yang penting kita Mau-mau Orang tua mau Anak saya kenapa Nah kalau jawabannya Ibu Ibu yang jauh Itu ya Oh enak aja ngomong Enggak boleh begitu Harus mau Ada perubahan Oke Akhirnya kita sepakat sama istri Kamu dekati dia ya Saya dekati yang lain Saya beli mainan Kesukaan anak saya Saya tahu dong saya dekati sama dia Kita kasih istri Istri yang kasih anak Jadi enggak boleh Dalam keluarga itu Ada partai ayah Partai ibu Masing-masing kamarnya Pilih papa Apa pilih mama Pilih opa Jadi enggak boleh Saling merebut Tapi kebrus itu Saling memberikan Supaya anak dekat Dengan dua-duanya Itu ya Oke kita lanjutkan lagi Maka singkat cerita Anak saya nomor dua Sekarang dia Sudah Hampir selesai Jadi Juli tahun ini Dia akan lulus Di NUS Dengan total Delapan tahun program Biasiswa Dengan nilai yang lebih baik Daripada kakaknya Mudah-mudahan Juli ini Dia wisuda Tapi jadwalnya sih On schedule Tugasnya Skripsinya Sekarang dia pun lagi-lagi kerjakan Kita lanjutkan cerita Satu lagi Mengenai anak nomor tiga Ini juga bukan anak saya Tapi bisa untuk ilustrasi Dimana dia itu Tidak peduli Dengan yang lain Jadi sekolah gitu Ya pergi ke sekolah gitu Tasnya mana Oh iya Tasnya ketinggalan Pulang sekolah juga begitu Dijemput istri saya gitu Keluar sekolahan gitu Tasnya mana Dia ketinggalan itu bukan Flashdisk Ada PR Gak ada PR Kayak gak peduli Tapi hebatnya Anak ini apa Nomor tiga itu Multitalent Multitasking Jadi dia bisa Ngelukis Kamarnya penuh Dengan lukisan Yang tidak selesai Jadi ada gambar Pemandangan gitu ya Langitnya Gambar bunga Cuma tangkainya Gambar kapal Cuma layarnya Jadi Ganti hobi lagi Hobinya sekarang Kolase Kumpulin barang bekas Tempel separoh Ganti lagi Sekarang hobinya Paper quilling Wah kuartas macam-macam Dibikin gak jadi lagi Ganti hobi lagi sekarang Wah fashion Gambar baju Gambarnya bagus banget Lalu dia pengen Dipecah pola Oke dia belajar tentang pola Gambarnya jadi Pecah pola Belikainya Potong Dia bikin gambar lagi Bagus banget Pecah pola lagi Dia belikan lagi Potong lagi Dia bikin gambar lagi Bagus banget Pecah polanya lagi Belikan lagi Potong lagi Jadi terima pemotongan Gak ada yang dijahit Jadi saya bilang sama teman Eh teman saya punya anak Wih itu bakatnya banyak loh Tapi gak ada yang selesai Wah biasa Anak seni begitu Kalau biasa Saya tidak mencari solusi Saya berkata ini tidak biasa Teman semuanya Temannya bilang biasa Akhirnya saya cari Conseling lagi Cari psikolog lagi Wah aduh Dianalisa jiwanya Wah bener pak Dia unfinished Gak selesai Karena hatinya gak selesai Selidiki ruang jiwanya Ya ahli jiwa kan tahu Tentang jiwa Jadi bukan hanya Jadi perluka Conselor itu gak perlu gila Tapi ada masalah perilaku Itu pasti ada masalah hati Tuhan Yesus berkata Bahwa dari hati Itu kepikiran Lalu jinah Bunuh Perbuatan Hati Mindset Pikiran Perbuatan Behavior Perilaku Ada masalah perilaku Cari di hatinya Nah waktu anak saya Ada perilaku unfinished Kami pergi lagi Conseling Wah ternyata kali ini beda Kalau dulu anak saya Dipanggil gak noleh Gak ada kontak mata Sokak bengong Istri ibu yang jauh Sekarang ganti saya Ternyata saya bapak yang jauh Saya merasa bapak hebat Memang saya banyak pelayanan Libur sekolah Libur natal Libur tahun baru Saya tidak terima pelayanan sama sekali Saya sudah beberapa tahun Bahkan waktu itu Waktu anak saya di Jakarta Yang namanya ke gerejaannya Sabtu dan Minggu Gak ada doa pagi Gak ada doa malam Gak ada tak Di rumah Merasa sebagai ayah yang baik Tapi tetap ternyata Bagi anak saya Karena saking hormatnya kepada saya Dia tidak melawan Tapi disimpan di hati Saya pernah janji Melukis bareng sama dia Saya ingkari Jadi kasusnya pun Bukan tempeleng Tendang Hajar Janji yang saya ingkari Dan anak pun berkata Gak apa-apa Papa sibuk Mencoba memahami Tapi sebenarnya Hatinya terluka Jadi dia gak berkata Papa janji melulu Dia gak bilang begitu Jadi kasusnya pun Ini kasus kecil Tapi psikolog bilang Itu akar Dan dia jauh Apa sih buktinya Kalau anak saya jauh sama saya Dia minta duit Dia ganti laptop Ngomong ke bapak atau ibu Ibu Tapi kan biasa begitu Ya kalau biasa gak butuh solusi Harusnya anak itu Yang ngomong ke ayahnya Dan ke ibunya Kalau segala sesuatu Ibunya terus Berarti bapaknya jauh Wah akhirnya Saya tugas Singkat cerita Kalau bapak mau Anaknya berubah Ya bapak deketi si anak Gimana deketi Ya berinteraksi Tapi anak saya sudah SMP Wah berinteraksi dengan Anak perempuan SMP Gak gampang Kalau anak di bawah 6 tahun Gampang Mama mau kemana Mau ke mal Ikut 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 Itu anak di bawah 6 tahun Kayak bebek Ngikut orang tuanya 12 tahun ke atas Kan susah Mesti interaksi Bukan ke mal Nunggu di cafe Ini duit belanja Enggak Jadi saya harus Nganter anak saya perempuan Pergi ke mal Bapak ibu tahu perempuan Bapak bapak tahu perempuan Perempuan itu kalau ke mal Yang dicari gak jelas Kalau laki-laki Yang dicari jelas Pak aku mau beli laptop Mau beli kamera Yang bukanya sekian Lensanya aja Oke mal sana Beli nawar Minum kopi pulang Coba perempuan Kamu mau cari apa Ya lihat-lihat Dampingi tuh Lihat-lihat tuh Dampingi tuh Kalau bapak mendampingi Istri atau anak perempuan ke mal Bapak akan tahu Betapa kuatnya kaki mereka Saya ini setiap hari Berjalan di 10 ribu langkah Tadi pagi saya keluar dari hotel Belok kiri Belok kanan masuk komplek Rumah biar gak banyak asap Dapat 6 ribu langkah Pulang Berarti kira-kira 5 kilo 40 menit 45 menit Jalan kaki Dengan Kometmen seperti itu Masih kalah sama Kaki perempuan Ternyata gak gampang Lu ngantar anak perempuan itu Pergi ke mal Pegang-pegang Pegang-pegang Lihat-lihat Lihat-lihat Ganti toko sebelah lagi Pegang-pegang Pegang-pegang Itu sampai toko yang keempat Leher udah kaku semuanya Dalas tinggi udah naik 20 poin Oke singkat cerita Singkat cerita ketika saya Mulai deket sama anak Singkat saya sama anak perempuan Bisa pergi bareng Bisa rangkul-rangkul di mal Sebelumnya gak bisa Dulu anak remaja Dipegang tangannya Gandengan Jangan ganden-ganden Oh biasa pak begitu Bagi saya gak biasa Kalau intim Mereka mau dirangkul Mereka mau digandeng Saya pergi berdua Makan dengan mereka Istri malah Kadang saya pelayanan Pergi sama dia berdua Malah istri gak ikut Sengaja Sampai yang mau dating Ulang pelayanan Minum kopi Di mal Atau kuliner makan Bakso Semangkuk berdua Itu bisa Sama anak remaja Tapi dulu Dikandeng aja Jangan pegangpah Malu Kenapa? Karena ada masalah relasi Nah ketika anak bapak Seperti ini Maka singkat cerita saja Anak kami juga ada perubahan Jadi anak saya tidak mulus Nomor tiga Akhirnya Dia menyelesaikan Di kamarnya itu Semua lukisannya diselesaikan Bajunya dijahit Dia sampai seriusnya Ngambil sekolah Di Lasal, Jakarta Dua tahun Untuk Design fashion Lalu akhirnya Melanjutkan ke Melbourne Untuk ngambil Degree Degreenya Juga untuk dalam bidang Fashion marketing Jadi akhirnya dia Benar-benar Semuanya tuntas Selesai Dulu gak selesai Karena hatinya gak selesai Kalau hatinya gak selesai Saya khawatir Tugas gak selesai Karya gak selesai Hobi gak selesai Nanti pacaran gak selesai Melayani gak selesai Menikah gak selesai Apapun dalam hidupnya Tidak akan selesai Kalau hatinya gak selesai Jadi hati yang perlu diselesaikan Ada penolakan Ada gambar diri yang tidak selesai Menyesal dengan dirinya Menyesal dengan orang tuanya Itu sih bisa digali Lalu diselesaikan disana Kalau hatinya disentuh Hidupnya berubah Kasih ayah dan ibu Yang merupakan perpanjangan kasih Allah Yang dirasakan anak-anak Akan membawa mereka Dalam hubungan dengan Tuhan Dan rencananya Dan pencapaian mereka Yang dasyat Kita lanjutkan Satu poin Apa dua poin lagi Bagaimana kita Yang penting Mendidik anak Pada era sekarang ini Nah Kalau sampai anak Sudah terlanjur Terlanjur apa? Terlanjur Mengalami Yang namanya Addictive gadget Karena kalau anak Addictive gadget Sebenarnya tergantung Apa yang diakses Gadget itu tidak jahat Kalau anaknya Main game edukasi Film edukasi Semuanya mengedukasi Gadget berpengaruh Positif pada kemampuan Kognitif Saya punya Master pendidikan saya Pendidikan saya adalah Pengaruh gadget pada Tujuh perilaku Dan empat kemampuan Saya masukkan dalam Buku ayah ibu baik Tapi di bawah tidak ada Di media media ada Buku ayah ibu baik Itu pengaruh gadget pada Tujuh perilaku dan empat kemampuan Kalau yang diakses baik Maka pengaruhnya masih positif Pada kognitif Pengaruhnya nyata Pada sosial Tidak nyata Tapi tidak negatif Tapi begitu gadget yang diakses Adalah game kekerasan Konten dewasa Nah itu berpengaruh negatif Merusak otak Merusak perilaku Merusak emosi Lalu menjadi addictive Dengan segala cirinya Tantrum berlebihan Semua anak tantrum Tiga tahun empat tahun Boneka diambil Dia nangis-nangis juga Tapi tantrum hari ini Ketika gadgetnya diambil Waduh Bisa membunuh orang tuanya Itu kan sudah Berarti penyimpangan perilaku Kenapa penyimpangan perilaku? Karena hatinya menyimpang Nah Gimana kalau sudah terlanjur Saya pernah anak saya Bukan kecanduan gadget Karena waktu anak saya kecil Belum gadget Masih komputer Tapi anak saya adalah Pernah komputer addictive Game addictive Dipanggil gak noleng Gak ada kontak mata Gak peduli Sekolah Bangun Kalau gak dibangunkan Ya gak bangun Mau jam 10 Mau jam 12 Dan bangun dengan wajah Tenang Oke Untuk menyelesaikan Addictive Maka kita bertanya dulu Kenapa sih addictive? Tuhan menciptakan manusia Tidak untuk menderita Tuhan menciptakan manusia Untuk bahagia Bahagia itu Tuhan bikin manusia Ada sistemnya Dalam tubuh kita ini Mekanisme gimana bahagia Tuhan ciptakan kita Punya relasi dengan Tuhan Sehingga kita merasa aman Damai sejahtera Kok bisa sih manusia punya rasa damai sejahtera? Karena waktu hatinya lapor Sama otak rasa aman Otak perintakan tubuh ini Produksi serotonim Tuhan ciptakan manusia Pria wanita Disatukan diberkati Relasi Tuhan menciptakan manusia itu Makhluk oikos Artinya makhluk relasi Atau makhluk sosial Lewat relasi itulah Kebahagiaan didapat Bahagia karena punya relasi Dengan Tuhan Relasi karena Pria wanita Diciptakan Kejadian 1 Dua nomor 7 Lalu diberkati Pria wanita diberkati Beranak cucu Itulah suami istri Saling mencintai Dicintai Rasa bahagia Cinta dari suami Atau istri Oksitosin muncul Cinta kasih Tanpa hubungan seksual Melatonim muncul Jadi perasaan Itu lapor ke otak Ketika otak Diterima laporan Sebuah perasaan tertentu Maka otak akan Perintahkan kelenjar Produksi hormon tertentu Gembira Endorfin Kasih sayang Melatonim Cinta kasih Oksitosin Rasa aman Serotonim Ini semuanya hormon alkali Enggak bisa baca Pokoknya dokter Tan Sutian Gimana Hormon-hormon alkali ini Membuat tubuh kita Sistem imunnya Luar biasa Maka alkitab Sangat ilmiah Hati gembira Obat yang manjur Ya Karena kalau gembira Endorfin banyak Sistem imun tinggi Kecewa kepahitan Epinephrine muncul Sistem imun ditekan Maka karsinogen Pemanis perasa Yang bukan food grade Masuk ke tubuh Itu karsinogenik Jangan takut Tubuh kita ada sistem sekresi Tapi begitu kita Kepahitan Kecewa Sekresi gak berjalan Maka orang gembira Wah itu sehatnya luar biasa Apa buktinya Orang gembira sehat Buktinya orang gila Sehat-sehat Loh Orang gila Itu yang sakit Cuma jiwanya Tapi makan makanan kotor Itu orang gila itu Makan gak pake Food time mining Food balancing 3G Gak ilmu Itu gak ada ilmunya Bagi orang gila itu Makan-makan sembarangan Makan dibuang pun Dimakan lagi Gak mencet loh Orang gila itu kehujanan Begrimis-grimis Kaosnya basah Tidur ember toko Gak masuk angin loh Padahal orang gila Tidak minum tolak angin Hanya orang pintar Yang menginum tolak angin Kenapa orang gila Gak mencet Gak masuk angin Gak patuh Gak pilek Karena orang gila Tertawa terus Maka dia sehat Orang gila sehat-sehat Saudara mau sehat? Loh saya cuma nanya Belajar sendiri dong Gimana sehat itu Nanti ngajar sehat Jadi dua sesi Oke kembali ke Jadi manusia itu Ada mekanisme bahagia Yang dirancang oleh Tuhan Bahagia itu dari relasi Tapi kan relasi rusak Karena dosa Tuhan rusak relasi Sesama rusak relasi Karena dosa Tapi itu Rancangannya Bahagia itu dari relasi Nah relasi ini Gak dapet Orang tua sibuk Gimana anak Mau dapet relasi Orang tua gak menerima Anak apa adanya Selalu menyalahkan Kesalahannya Boleh sih Salah disalahkan Tapi terima dong Kebaikannya Anak itu mati-matinya Jelek Kasar galak Tapi dia pandai bergaul Pandai gaulnya gak pernah dipuji Dia merasa salah Diciptakan Gak dapet rasa aman Serotonin gak pernah diproduksi Maka tubuh yang diciptakan Bahagia ini Gak pernah dapet Akhirnya Ya dia suntik aja Dari luar Misalnya Dia butuh rasa aman Boleh Bisa Mencari Dengan cara Disuntik dari luar Diinjek Injeknya apa Tergantung pengen rasa apa Gembira Senang Bisa tidur Malah supaya gak bisa tidur Fresh terus Ada Ya mau rasa aman Dia serotonin Ya namanya sama Tapi produksi dari luar Kapan narkoba dimulai Atau siapa anak narkoba Yang keluarganya rusak Karena tidak ada Asupan Kebahagiaan Tapi zaman sekarang Gak butuh narkoba Ada narkoba di situ Gak perlu menyuntikkan Setelah luar Tergantung apa yang diakses Maka dia akan respon ke otak Untuk apa yang diproduksi Makanya kenapa Otak bisa rusak Kalau melihat konten dewasa Konten dewasa dilihat Terangsang Maka perintahkan Produksi dopamine Dopamine merendam Free frontal cortex Otak bagian depan ini bisa rusak Yang mengatur Mengenai moral Lupa kalau Terangsang Muncul dopamine Lalu Otak kerendam dopamine Otak bisa rusak Berarti pernikahan merusak otak dong Tidak Karena menikah Ada ikatan pernikahan Ikatan pernikahan Membuat rasa aman Sehingga ketika hubungan Suami istri Dopamine yang banyak tadi Segera berubah jadi serotonim Mekanisme tubuh ini luar biasa Kalau saya pelajari Mengenai neuroscience Neurologi Belajari mengenai hormon Saya makin Wah Alkitab luar biasa Sehingga konten dewasa Merusak otak Tapi pernikahan tidak Maka Tuhan ciptakan pernikahan Pernikahan tidak merusak otak Yang merusak itu Janda sebelah Duda sebelah Itu merusak otak Gerusak dompet juga Sudah Jadi sama ini sekarang Ini narkoba digital namanya Maka Gimana caranya pak Kalau sudah adiktif Kan sudah tahu Kenapanya Kenapanya adiktif Karena anak Tidak dapat asupan Cinta kasih Maka dia cari dari luar Dari luar itu Sekarang bisa ini Ini temanku nih Nah maka gimana caranya Langkah pertama adalah Supaya anak nanti bisa Bertahap Bukan lepas Tapi menguasai diri Maka kita baca dulu Kutnya ini bersama-sama Satu dua tiga Berikan anak Kenikmatan cinta kasih Yang asli Maka mereka akan Menolak yang semu Jadi ketika anak Tidak dapat cinta kasih Dari orang tua Dia akan cari cinta kasih Dari yang lain Pemuda remaja Bentuknya cari pacar Sebelum waktunya Di bawah enam tahun Enggak mungkin kan Hormon aja belum ada Dia bisa dapatkan cinta kasih Dari gadget Unikmat Menarik Ini lama-lama jadi Kenapa adiktif Karena jadi Kebutuhannya dia Dipenuhi dari ini Kebutuhan itu Pengen terus dipenuhi Maka sebelum dia mendapat Kenikmatan yang ini Gadget ini Anak harus merasakan Namanya nikmatnya Main kuda-kudaan Sama papahnya Jalan bareng digandeng Dirangkul Sentuhan fisik Perlu sampai pada Sentuhan fisik Didongengin Bagaimana Dongengin itu Anak digital Diteliti Anak masih senang Sama dongeng Walaupun Ibu gak perlu takut Bersaing dengan Kan ada youtube Ada animasi Full 3D Dongeng tetap menarik Bagi anak usia dini Era Generasi apa sekalipun Karena waktu mereka Didongengin Fantasinya berkembang Jadi cerita Membuat orang Membayangkan Jadi orang tua Masih bisa Dongengin anaknya Itu interaksi Yang membuat anak Merasa nyaman Tapi terlebih lagi Harus ada interaksi fisik Ibu kerja Gak apa-apa Sabtu minggu Cebokin itu anak Mandiin itu anak Ajak renang bareng Sentuhan fisik Supaya anak Merasa aman Rasa aman ini Dia dapat yang asli Dia rasakan nikmatnya Ketagihan akan yang lain Akan sedikit berkurang Makin banyak Kenikmatan yang didapatkan Dari relasi Akhirnya dia tahu Bahwa dia makhluk relasi Dan dia butuh relasi Maka kecerdasan sosial muncul Tapi kalau dia gak Merasakan nikmatnya relasi Ah males ketemu Ah gak mau ngomong Ah gak mau ketemu Tidak ada kebutuhan relasi Jadi makhluk egois Maka berikan anak Sebuah relasi Saya akan skip Beberapa Gambar Hanya untuk dibaca Sekilas saja Jadi kalau anak Sampai kecanduan Maka bukan Dilarang Tapi diajari Mengelola Bukan dilarang Tapi bisa Diberikan contoh Kenapa anak Maka Karena bapak ibunya juga Maka Padahal orang tua Harus memberikan Teladan Maka Bukan disuruh Bukan disuruh Tapi diberikan contoh Misalnya Dikasih contoh itu Nak sana Berenang Olahraga Kalau kamu gak pernah olahraga Kamu sakit nanti Nyemplung kolam renang Sini Namanya teladan Tapi kalau Mau berani Memberikan anak Di bawah 6 tahun gadget Maka harus berani Menyediakan waktu Jadi ada di sampingnya Karena selama Kontennya bagus Gak rusak otak Lihatnya Youtube Lagu Kucinta keluarga Tuhan Atau Yesus Kucinta Yesus Lagu yang Anak-anak kecil Apalagi Walaupun lagunya King Kong Badannya besar juga boleh Kan belakangnya Ada haleluya Aku puji Tuhan Itu gak Ngerusak otak Karena ngerusak apa Enggak itu Bukan gadgetnya Tapi kontennya Maka Nah anak itu Di bawah 6 tahun Gak tahu baik atau tidak Apa yang dibiasakan Ya enak bagi dia Tapi jangan sampai Dia mengakses Secara liar Karena terlalu mudah Aksesnya Maka pastikan Orang tua Ada di sebelahnya Kalau di bawah 6 tahun Ya Supaya karena 6 tahun itu Usia emas Itu pola Kalau selama itu Dia suka yang rohani Dia akan suka rohani Di atas 6 tahun Pendampingannya Sudah mulai bisa dilepas Sedikit-sedikit Tapi di bawah 6 tahun itu Mutlak Ya Berikan dia pendampingan Kalau dia usianya Di bawah 6 tahun Kalau udah di atas 6 tahun Kayak anak saya 7 tahun Hampir gak naik kelas Akhirnya Game-nya Saya jadikan Alat motivasi Ben Kalau kamu bisa Ranking 15 besar Komputernya Saya upgrade Jadi hampir gak naik kelas Saya dorong dia 15 besar Supaya kalau itu Komputernya di upgrade Bisa gak 15 besar Ben Bisa pak Hebat Kenapa dia yakin bisa Karena 1 kelas 17 anak Ya kan Jadi Itu namanya Target yang achievable Bikin target itu Harus achievable Sedikit-sedikit dinaikkan 6 tahun kemudian Ranking 1 Gitu Jangan anak ibu Sekarang ranking 20 Lalu pulang sekolah Nah ranking 1 Anaknya Pak Jerot Wah itu gratis Sekolah anak Bisa keluar negeri Anaknya ranking 20 Suruh ranking 1 Wah Mah Kadang mustahil Bagi Tuhan Mah Tapi mustahil bagiku Jadi Game-nya gak saya larang Tapi saya jadikan Alat motivasi Gitu ya Kalau kamu bisa ranking 15 Komputer di upgrade Gitu Tahun depan lagi 12 besar ya Gitu Wah yakin dia Saudara Apabila setelah melihat tayangan ini Mau konseling Silahkan menghubungi Sahabat 24 Melalui email Nomor telepon Atau SMS Yang tertera di layar kaca ini Mengapa disebut Sahabat 24 Karena dalam 24 jam Kami siap melayani Anda Sampai jumpa Di episode yang berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.